Intro Kamu kembali menyaksikan Lens Indonesia Update, saya Ahmad Topan. Ratusan anak mendapat vaksin COVID-19 di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. PMK pun menargetkan 2.200 anak mendapat vaksin COVID-19 demi pembelajaran tatap muka dengan lancar dan aman. Sejumlah perawat dari puskesmas Bambang Lipuro Bantul berupaya menedangkan seorang anak yang enggan disuntik vaksin. Siswa SD Pelebengan Sido Mulyo ini terus berpegangan erat di kaki ibunya karena takut disuntik. Beberapa kelakuan anak yang takut akan jarum suntik ini terlihat dalam kegiatan vaksinasi anak yang diadakan di puskesmas Bambang Lipuro Bantul, Yogyakarta. Kegiatan vaksinasi anak ini diikuti 800 siswa usia 6 hingga 11 tahun. Menurut Kepala Puskesmas Bambang Lipuro, acara ini dilakukan demi mempercepat vaksinasi anak dibantu dan proses belajar tatap muka berjalan lancar. Vaksinasi ini per kloter, per sekolah supaya anak-anak maupun teman-teman sekolahnya bisa saling mensupport satu sama lainnya. Kalau pendekatan kami selalu lakukan kepada sekolah, kepada guru-guru untuk selalu bisa mendampingi muridnya, memberikan saran bahwa vaksinasi itu sangat penting. Serbuan vaksin COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun menargetkan 2.200 anak. Tercatat di awal tahun ini, target sasaran dosis pertama sudah tercapai 100 persen. Vaksinasi anak juga menjadi salah satu prioritas pemerintah di saat varian Omicron mulai masuk ke Indonesia. Dari Bantung Yogyakarta, Ahmadi, RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Matopan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!